Intro Nah kita mau kesitu Tutup maka tuan itu Tutup apa tuh? Engga memang rumah-rumah kayak gitu Apa? Masa? Ihh Kita masuk ke sini aja Lama-lama jadi pikun Banyak yang tutup Time zone nya masih tutup Gak bisa main Untung sudah besar KFC nya sudah boleh makan disitu dek Sudah boleh makan di KFC dek Kita kesitu dulu Eh tutup Yang jualan tas disitu Tutup Aku mau beli tas Tosku sudah buluk Sudah waktunya ganti Eh buka pak Bang Eh tapi gak ada yang aku mau Kemarin ada Tapi udah habis Oh itu mah Yang kita mau Kalau kita mau Yang malah ada putak Suma sana Papa mana? Putak mana 4 jamnya Engga 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 Mbak Adi deh kemarin ada Udah habis ya kayaknya Hah? Buat apa kamu kecil? Kamu kan perlunya toh sekolah Ntar lu matiin dulu Halo semuanya Bunda-bunda Teman-teman Dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to My youtube channel Nah Kalau di video kali ini Aku Mohon maaf ya Kalau aku cuman bisa Dabbing Karena itu tempatnya ini Ada musik-musik gitu Jadi aku takutnya Kena copyright gitu ya Jadi Harap dimaklumi Oh iya bunda-bunda Aku mau Ngucapin terima kasih banyak Untuk bunda-bunda Yang mau Menonton videoku Yang bersedia Menonton videoku Dan mohon maaf Jika videoku ini Masih banyak sekali Kekurangannya Dan di video kali ini tuh Aku mau Vlog Kita lagi jalan-jalan Jalan-jalannya itu Jalan-jalan sederhana aja Ya bunda Jauh dari kata mewah Dan ini tuh Masih di dalam-dalam kota aja Maklum ya Kota kami ini Kota kecil Jadi Gak ada mall yang besar Jadi hanya ada Pusat perbelanjaan Yang gak terlalu besar Gitu ya Ya seadanya aja lah Yang penting Kita bisa refreshing Bisa ngilangin penat Setelah seharian bekerja Seharian berdagang Jadi Aku disini Ngajak Temen-temen Ngajak Apa Ngajak anak-anak Ngajak suami Untuk jalan-jalan juga Nah Disini tuh aku lagi pilih-pilih tas Karena Tas aku tuh Talinya Hampir putus Gitu ya Jadi kan bahaya ya Kalau misalnya Tasnya sampai jatuh Isinya itu kan berat ya Tas aku tuh Ada hp Dan segala macam Gitu ya Nah ini temen-temen Bunda-bunda Ini yang megang tripodnya Atau stabilizernya Itu suami aku ya Jadi Mohon maaf Banget Kalau misalnya Video ini Gak terlalu Bagus gitu ya Hasilnya Maklum ya Suami aku itu Bukan kameramen Jadi Bunda-bunda Simak aja ya Videonya Mudah Kalian Gak bosen Oke Oke Untuk Jumanya Nah ini aku lagi Lihat-lihat parfum Cuma lihat-lihat aja ya Cuci mata gitu sama anak aku Sambil nunggu Pak suami bayar-bayar gitu ya Aku lihat-lihat lagi Itu tasnya lagi dicek tadi ya Sama karyawan tokonya Soalnya katanya dilihat dulu Nah ini dia ya Lucu-lucu banget kan tasnya Aku jadi Gimes gitu ya Cuma ya itu aku cuman beli Sesuai dengan kebutuhan aja Kalaupun tas aku gak rusak Mungkin aku gak beli ya Karena tas aku yang Biasa aku pake itu Yang coklat itu tuh Enak banget ya Biarpun murah harganya Tapi Bahannya itu bagus Itu tuh sudah hampir setahunan ya Aku pakenya Itu pun rusak karena ya Namanya dipake hampir tiap hari Kena hujan Kadang kalau aku naik motor ya Makanya Tasnya itu cepet rusak gitu Padahal itu tas Tas kesayangan Aku pake setiap hari Biarpun aku udah punya tas yang lain Udah Masih ada gitu ya Tas-tas gitu Tapi aku lebih suka Dan nyaman yang model seperti itu Makanya Aku kesini tuh sebenernya Mau cari yang model seperti itu Cuman Kebetulan ini Adanya Gak ada ya Yang seperti itu Jadi aku pilih Yang Beda aja Gak apa-apa Cuman yang penting Nyaman Aku pakenya Gak rusak Gak susah gitu ya Gimana sih Ngomongnya Maaf ya Belepotan Ini anak aku tuh Liat tuh Dia juga beli Bayangin aja Kalo emaknya belanja Mereka juga Eh hampir semua Mau diborong Ah namanya Anak-anak ya Agak susah Apalagi anak aku Yang sulung ini ya Orangnya memang unik Dia memiliki keunikan tersendiri Tapi Dia itu ada rezekinya aja Buat dia tuh Ada aja rezekinya gitu ya Buat anak-anak itu Nah anak aku yang kecil ini Juga kepingin Karena kakaknya Ada aku disitu Lagi gak aja Tuh tasnya kan keren-keren Ya ampun Tapi kembali lagi ya Kita Kalo mau beli sesuatu Itu harus dipikir Bener-bener Apakah akan dipakai Atau cuman Laper mata aja Jadi harus Bener-bener gitu ya Dipikirin banget Nah ini Mas-masnya Di kasirnya Lagi Mengeluarkan Barang-barang Isinya itu ya Biar gak Buat penuh Nah itu si kecil Dia tuh malu Gak mau di kamera Gak tau tuh Ben ya Malam ini Dia gak mau Masuk video aku Padahal Biasanya tuh Dia tuh Paling antusias Kalo aku lagi bikin video Nah itu si kakak Liat-liat lagi Padahal tadi di kasir Udah ada Tasnya diperiksa Itu dia Ngeliat lagi Dia suka Tas Dompet Ya mungkin cewek ya Emang kayak gitu Nah ini Kita sudah waktunya Mau bayar ya Itu yang bayar pak Selami Sekali-sekali ya Nah ini Kita sudah selesai Belanja tasnya Waktunya kita mau Jalan-jalan lagi Dilanjut ya Jalan-jalannya Ini lagi Mikir ini Mau kemana lagi Soalnya Bingung Gak tau Kemana jalannya Soalnya Masih banyak Tempat yang tutup Banyak yang gak buka ya Gara-gara pandemi ini Jadi Tempat usaha itu Banyak yang gak boleh buka Ada yang tutup Kita ini rencananya Mau ke Mokodonat Mau Nongkrong Sekaligus makan donat Gitu ya Tapi Gak tau ya Mudahan aja Masih buka Soalnya ini udah agak malem Gitu Nah itu Ada Es Bubah Yang sering kita beli Tapi gak pernah Di video-in Ini juga Tasnya Ucuk-ucuk Tapi untuk cowok ya Nah kita mau keluar Dari gedung ini Kita mau kesebelah Mau ke Mokodonat Tapi lewat depan aja Biar gampang Gitu ya Di depan Nah ini udah Di parkiran gitu ya Kita mau menuju Nah Ternyata Tutup Wah Tutup Kodonat tapi malah Tutup Terus Terus Makan apa Terus Makan apa dong Jihara mau makan apa Makan apa mau pesan apa burger kak? taruh disitu tasnya selamat menikmati oh iya gak boleh dekat-dekat eh kegarusan nah ini aku sudah dikasir aku sudah gak ngantri panjang lagi ini antriannya gak terlalu panjang ya biasanya tuh kalau normal sebelum pandemi ini antrinya itu bisa sampai 30 menitan gitu ya panjang banget antriannya padahal ini kasirnya cuma baru buka 2 biasanya tuh full 4 tuh kasirnya ada semua itu ngantri ini karena mungkin agak sepi ya tempat duduknya itu pun dikasih jarak jadi gak boleh yang terlalu mepet gitu harus sesuai anjuran pemerintah gitu ya jadi cukup aman untuk makan disini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah ini kami berhenti di toko dulu ya belum nyampe rumah soalnya ada yang ketinggalan mau diambil tapi aku mau reviewnya disini aja oke tadi itu aku belanja tas karena bukan karena berlebihan duit atau mau koleksi tas enggak karena tas ini sudah jelek bukan jelek tapi sudah rusak nah ini tuh mau putus nah ini juga sudah gak layak terus tuh dalam-dalamnya tuh sudah robek nah makanya aku beli tas ini tadi lagi diskon harganya dari mana tadi ya harganya nah dari 189 jadi cuman tadi tuh 130 eh 150 150 apa 130 ya pokoknya diskon 30% nah ini juga ini anak aku tadi lapar mata nah untung dia pilihnya yang ini harganya dari 119 jadi 83.000 untung ya untung dapat yang murah terus yang kecil juga si kecil merengek-rengek minta beli juga dari harga 149.000 jadi harganya tadi 105.000 itu tadi dia hasil dari jalan-jalan kita hari ini yang niat awalnya tuh jalan-jalan mau beli donat beli apa ya ke mokodonat ternyata tutup terus kita makan di KFC yang makan juga cuman mereka dua karena aku udah kenyang tadi awalnya cuma mau nongkrong di mokodonat mau ngerasain makanan makanan apa ya awah gelap nggak jelas pokoknya hari ini jalan-jalan itu jalan-jalan nggak jelas mau cari tempat nongkrong kan agak susah ya jaman kayak gini banyak yang tutup nggak berani buka jadi ya cukup membuang stress lah oke sudah dulu untuk video kali ini terima kasih sudah nonton jangan lupa like komen share dan subscribe oke dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak pengganggu kalau mamanya bikin video mereka itu ganggu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati